Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita punya waktu berapa jam ya? Sampai jam setengah sebelas? Ya. 10.25 Pak. Oke, 10.25. Nanti kalau misal waktunya tidak cukup untuk menyampaikan materi suaian, akan saya sampaikan minggu depan. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi suaian, akan memperdalam lagi ya pengetahuan saudara tentang suaian. Walaupun memang seumnya ada bahasan-bahasan tentang suaian, baik itu di mata kuliah menggambar teknik atau di video-video saya yang sudah saya linkkan di dalam si pejar. Perlu saya ingatkan kembali saudara untuk presensi, jangan sampai lupa dan selalu jaga kesehatan, jangan sampai sakit di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih cepat, saya akan langsung mulai saja ya. saya akan coba jelaskan juga lewat ini. Seperti biasa, kalau saya itu mungkin nanti agak lompat-lompat ya, mungkin buka whiteboard, kemudian buka slide-nya, barangkali kalau perlu nanti buka e-book-nya, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya, nanti mohon yang lainnya menyesuaikan. Karena sekarang ini juga saya record, sehingga kalau nanti ada yang tidak paham bisa melihat videonya kembali. Termasuk juga ketika nanti saya nyampaikan materi, ada yang tidak paham silahkan langsung ditanyakan. Nanti juga saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, chapter 3, Limits and Fits atau Swayan dalam Bahasa Indonesia. Di dalam e-book itu juga bisa search sendiri halaman berapa, termasuk di buku-buku referensi yang ada, itu juga sudah cari sendiri ya, Swayan itu ada di halaman berapa. Sekali lagi, karena sifatnya ini adalah penguatan saja, artinya untuk penyampaian materi-materi yang sifatnya sederhana, kemudian pengertian-pengertian biasa, itu nanti akan saya lewati. Karena saya yakin saudara-saudara juga sudah membaca sebelumnya. Karena ada tuntutan untuk mengumpulkan tugas kesuaian terakhir hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, apabila cukup waktunya akan dibahas semuanya sampai poin keempat, kalau tidak ya sesampainya mana kemudian kita lanjutkan minggu depan. Oke, jadi untuk meyakinkan, ya di dalam sesuaian ini, untuk meyakinkan bahwa assembly ini berfungsi dengan betul, dengan benar, maka setiap komponen yang di-assembly ini harus cocok. Jadi apabila memang komponen itu berpasangan, kemudian komponen-komponen itu harus tersedia spare part-nya, maka kemampuan mampu tukar dan kecocokan antara komponen yang diganti sebelumnya, ini harus ada. Termasuk apabila komponen-komponen itu memiliki requirement yang sangat tinggi, artinya misalnya hubungan antara lubang dengan poros atau dengan profil tertentu, dengan profil tertentu lainnya yang berpasangan, itu harus misalnya harus ada kelonggaran, atau harus pas, atau harus sangat sesak, tidak bisa dilepas. Nah, itu maka perlu adanya toleransi. Tidak cukup kita menggunakan toleransi umum atau toleransi khusus, karena toleransinya bisa sampai mikron, sehingga dibutuhkan toleransi sesuaian. Nah, itu untuk introduksinya itu seperti itu. Kemudian, yang perlu saudara pahami, dan perlu saya tekankan kembali, bahwa ketika membuat satu komponen, itu pasti ada kesalahannya, baik di dimensinya atau di geometrinya. Ini terjadi karena pertama penyetelan mesin berkakas yang tidak mungkin diperoleh proses penyanyatan logam dengan sangat teliti. Kemungkinan ada, ini ya, ketika proses setting menggunakan dial indikator di dalam mesin bubut, itu tidak baik. Kemudian setting untuk sentral kepala lepas, atau tel stok di dalam mesin bubut, itu tidak benar-benar nul. Itu juga memungkinkan terjadinya kesalahan, sehingga geometri atau dimensi dari komponen itu tidak teliti. Kemudian metode pengukuran juga mempengaruhi berakan mesin, kemudian getaran mesin juga sangat mempengaruhi hasil dari proses manufacturing, apalagi konvensional manufacturing. Itu sangat dipengaruhi oleh itu. Termasuk parameter-parameter permesinan yang harus ditentukan, misalnya kecepatan potong, ketajaman atau toolnya itu ya, ketajaman toolnya, kemudian jenis tool yang digunakan terhadap benda kerja yang dipasang, itu juga menentukan, termasuk nanti putaran atau RPM-nya juga menentukan. Itu ada rumusnya. Kemudian ada keausan yang mempengaruhi tingkat kepresisian, kemudian ada perubahan temperatur ketika misalnya dibubut, temperaturnya tinggi, ketika selesai dibubut, temperaturnya turun sehingga dimensinya akan mengecil, nanti bisa sering terjadi. Kemudian faktor yang terakhir adalah gaya-gaya pemotongan. Ini menyebabkan adanya, akibat dari gaya itu, misalnya ada defleksi di dalam pembuatan komponen. Misalnya kita membuat komponen poros yang sangat kecil sekali, ketika dip of cut-nya sangat tinggi atau besar, maka sangat memungkinkan sekali terjadinya defleksi di dalam poros itu. Nah itu menyebabkan tidak resisi. Kemudian maksud atau tujuan dari adanya suayan, di sini limit at fit ya, batasan dan suayan, ini adalah untuk kemampu tukar. kemampu tukaran dari satu komponen dengan komponen lain yang sama atau yang sejenis. Ini tadi saya ulang kembali. Nah manfaat kemampu tukaran ini bisa dibaca sendiri, seperti yang saya bilang tadi, karena slide-nya sudah ada di Sipetjar sangat lama sekali, termasuk pengerjaan tugas yang saudara membaca ini, sehingga pengertian-pengertian yang ini tidak saya jelaskan. Intinya bisa dibaca sendiri. Kemudian ini ya, harga-harga batas pada atau ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan dari satu komponen, harga-harga batas adalah harga atau ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan dari satu komponen. Jadi ada ukuran yang paling tinggi dan ada ukuran yang paling rendah. Kemudian tinggi-rendahnya ukuran ini masih dalam batas yang diizinkan, dari adanya harga-harga batas maksimum dan minimum. Jadi harga batas atau limit maksimum dan limit minimum dari satu dimensi, ini disebut dengan toleransi. Jadi misalnya saya memiliki komponen dengan panjang 50 mm, toleransinya plus minus 0,5. Misalnya gini. maka artinya adalah penyimpangan maksimumnya atau limit atasnya, maksimum deviation atau maksimum limit, kita bicara limit, ini berarti 50,5 mm. Kemudian minimumnya, minimum deviation atau minimum limitnya adalah 40,9,5 mm. Betul ya? Iya Pak. Betul? Iya. Oke. Ini adalah artinya. Maka toleransinya sebetulnya adalah pengurangan. Sorry, pengurangan. Bukan penjimpulan. Pengurangan dari kedua ini. Kalau dikurangi berapa? Satu ya? Satu, betul? Satu mm? Iya. Jadi sebetulnya untuk toleransi, toleransi dari plus minus 0,5, ini adalah satu mm. Jadi dia boleh menyimpang ke atas sekian, boleh menyimpang ke bawah sekian. Ini sama atas bawahnya. Ini kalau misalnya berbeda, 50 plusnya 0,3 minusnya 0,2. Ini ya. Berarti ini artinya maksimumnya berapa? Maksimum deviation-nya adalah 50,3. Minimum deviation. Ini min, ini mark. Ini berapa ini? 49,08 ya? Iya, Pak. 0,8. Benar. Nah, ini dikurangi berapa? Berapa? 0,05, Pak. 0,5. 0,5? Iya. Benar ini 0,5. Benar ya? 0,5. Jadi ini, ini adalah toleransinya. Ini adalah toleransi juga. Gitu ya. Intinya, ini dijumlahkan lah ya. Dijumlahkan kalau dari sini. Kalau di sini kan berarti dikurangkan. Kayak gitu. Jadi kalau ini bingung, berarti kan maksudnya tuh gini. Ini plusnya sama 0,5. Kemudian minusnya juga sama 0,5. Maksud dari plus minus 0,5. Kalau masih ada yang bingung. Maka nilai toleransinya adalah 1. Ini adalah 0,5 mm. Itu. Itu adalah toleransi. Dan maksud dari limit itu adalah itu ya. Kemudian toleransi, tadi sudah saya sampaikan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan. Nah, kemudian untuk penulisan toleransi sendiri, ini macam-macam. Apabila simpangan atas atau maximum deviation, itu sama dengan minimum deviation, bisa dituliskan seperti ini atau seperti ini. Ini jadi bilateral tolerance of equal variation. Kemudian apabila berbeda, dituliskan plus minusnya gini. Ada minus-minus, ada plus-plus. Bilal tolerance of unequal variation. Kenapa bisa minus-minus? Kenapa bisa plus-plus? Ini nanti kita bicara di ranah disesuaian. Ini disesuaian. Kalau misalnya masih bingung, jadi seperti ini. Misalnya saya sederhanakan. Saya gambarkannya selalu dalam grafik zero line seperti ini. Ini zero line. Kalau yang ini, itu pas di tengah-tengah gini ya. sehingga di atasnya, nilai di atas, atasin tanganku atas dan di bawahnya, ini adalah sama. Ini sama-sama 0,02. Ini 0,02 juta. Begitu ya. Kemudian, ini. Kemudian kalau yang ini, yang ini berarti ini positif, ini negatif. Ini zero line. Kemudian ini 0. Posisi plus-nya, ini lebih sedikit. Kan gini ya. Posisi negatif-nya ini sebesar 0,03. Ini 0,02. Ini positif, negatif. Nah, kemudian kalau ini dan ini tentunya dia tidak tepat di zero line, tetapi ada di atasnya atau di bawahnya. Yang tentunya kalau digambarkan, ya misalnya kalau positif, dia posisinya ada di sini. Ini simpangannya berapa? Ini simpangannya berapa? Kan gitu. Nah, nanti bisa jadi untuk simpangannya itu posisinya ada di positif dan juga bisa jadi ada di negatif. Seperti ini. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Ini ya, ada negatif, positif, kemudian di bawah ini kenapa 0 gitu ya. Ini kenapa di atas kok 0 gitu. Nanti sambil jalan di materi suayan ini nanti tahu. Kenapa di atas kok 0? Kenapa ini di bawah kok 0? Ini maksudnya apa? Gitu ya. Nanti kalau saya jelaskan di sini pasti agak kebingungan. Nah, kemudian penulisan maksimum dan minimum directly seperti ini, ini juga diperbolehkan. Jadi, atas dan bawahnya. Ini berarti untuk maksimumnya ini minimum deviation. Gitu ya. Itu boleh. Oke, saya lanjutkan. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Silahkan. Permisi, Pak. Ya. Ini teman-teman mungkin ada yang belum join, Pak. Karena belum di ACC, Pak. Mungkin bisa dilihat, Pak. Oke, sudah ya. Masih ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Sebelum ya. Belum ada, Pak. Ada? Belum ada, Pak. Oh, iya. Belum ada. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Kita tahu bahwa untuk macam-macam toleransi ini juga sangat bervariasi. Yang kita ketahui ada yang masuk lagi ya. Belum ada. Oke. Ini gimana? Setting otomatis ya. Supaya otomatis. Oke. kita tahu bahwa toleransi. Toleransi ini kan macam-macam. Ini sebelum masuk ke toleransi umum ya. Toleransi. Toleransi itu yang pertama ada. Ini toleransi. Saya disini aja ya. Mungkin lebih besar ya. Oke. Disini kita aduh ini tepat juga ya kalau satu-satunya. Oke. Kita bicara toleransi dulu ya. Sebelum masuk toleransi umum. Ini toleransi. Atau tolerance. Maksudnya di mechanical engineering tolerance ya. Bukan toleransi dalam yang lainnya gitu. Nah, yang pertama kita tahu ada general general tolerance atau toleransi toleransi umum. Kemudian yang kedua ini ada toleransi khusus ya atau ya toleransi gitu lah. Tolerans atau toleransi khusus. Kenapa toleransi khusus? Karena khusus pada dimensi itu. Gitu ya. Sudah tahu pasti ini juga. Yang ketiga ini adalah geometric tolerance geometric tolerance atau toleransi geometry. Kemudian yang keempat ini adalah limit and fits limit and fits ya batas atau batas dan sesuaian. Atau kalau kita bicara masalah fitsnya berarti nanti ada istilah toleransi sesuaian ya. Bukan yang lainnya. Dulu pernah ada yang bukan sesuaian apa gitu ya. Sesuaian. Kemudian yang selanjutnya ada namanya surface rockness tolerance ya. Surface rockness tolerance atau toleransi kekasaran permukaan. Jadi kira-kira jenis-jenis toleransi ini yang perlu saudara ketahui. Nah kita nanti ini bicarakan sedikit tentang ini ya di tabel-tabel tadi. Kemudian ini tadi sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian geometric tolerance ini materinya setelah limit and fits. Nah kita bicara ini dulu. Dari ini hari ini dan seterusnya nanti kalau kita selesai hari ini kemudian baru ini dan ini. Gitu ya. oke kita kembali ke slide yang ini maka kalau kita tahu bahwa satu dimensi entah itu diameter atau panjang atau sudut atau cemper atau kerataan macam-macam itu tidak ada yang tertera di situ tidak dicantumkan secara khusus maka kita menggunakan toleransi umum. Menggunakan toleransi umum yang mana toleransi umum ini sudah ditentukan dengan standar ISO 2768. Contoh saya ulang sedikit saya ulang sedikit ada poros sederhana seperti ini kemudian ini ada dimensi panjangnya dari setiap step diameter poros ini ini misalnya panjangnya 300 plusnya 0,2 misalnya minusnya 0,1 kemudian di sini 100 milimeter kemudian di sini misalnya 28 milimeter kemudian di sini nanti ada diameter gitu ya ada diameter di sini diameter misalnya ini 30 kemudian di sini saya tarik ke sana yang di sini ini yang di sini tarik sini juga ini diameter 10 misalnya ya ini diameter misalnya 20 ketika kita tahu sebuah poros seperti ini maka mana kira-kira yang membutuhkan toleransi umum yang mana yang mana yang ini ya yang ini kan tidak ada toleransi khususnya ini tidak ada ini tidak ada ini tidak ada ini tidak ada maka semuanya mengacu di tabel linear dimension yang ISO 2768 gitu ya karena tidak mungkin ketika proses permesinan itu apa namanya satu ukuran itu tidak menyimpang itu sangat jarang sekali benar-benar tepat misalnya diameternya 30 jadi untuk meminimalisir banyaknya komponen yang dibuang atau yang disortir akibat tidak presisi dengan nilai ini maka diberilah toleransi umum yang mana toleransi umum ini hanya digunakan di ISO ya yang ini kalau di apa namanya ASME Y14.5 yang dikomparasi di slide saya yang sebelumnya itu kan tidak ada nah kalau yang di ISO ini dientukan dengan standar 2768 nah maka langsung masuk saja ke situ misal contoh 100mm ini masuk range yang mana masuk range yang ini 28 masuk range yang ini dan seterusnya yang ini juga masuk range yang mana masuk range yang 30 sampai 120 sehingga kalau saya mengambil kelas toleransinya itu medium yang ini jadi bisa ini atau ini atau yang ini tergantung fine medium or coarse tergantung nanti desainer pilihnya yang mana misalnya pilih yang medium maka kalau saya pilih yang medium supaya gampang semuanya yang ada di sini ini juga saya kasih ini medium juga medium medium ini medium ini medium medium gitu ya nah kalau ingin misalnya campur-campur gitu ya itu sebenarnya susah kalau campur-campur kalau ingin seperti itu tuliskan saja toleransi khusus di sini seperti ini kalau memang butuh tingkat keakuratannya itu tinggi atau poros itu poros yang ini diameternya tidak boleh mengecil harus selalu memesan atau kebalikannya diameternya tidak boleh membesar harus selalu mengecil itu ya itu untuk mengatur nilai dari toleransi itu menggunakan toleransi khusus kan bisa diatur sendiri sesuai dengan keinginan kalau yang ini ini tidak bisa diatur karena simpangan atas dan simpangan bawahnya selalu bernilai sama ini plus minusnya kan selalu sama kita tidak bisa kalau misalnya contoh penggunaan situansi khusus ini ini poros kemudian di sini ada lubang ini ini lubang ini masuk ke sana jadi misalnya jadi misalnya poros ini diameternya harus selalu lebih kecil dari diameter lubang ini gitu ya maka saya berikan toleransi khusus dong ya disini misalnya diameternya ini 20 saya kasih selalu minus maka plusnya saya buat 0 minusnya 0,1 misalnya gitu nah kalau porosnya mengecil lubangnya juga harus membesar supaya masukkan poros ke lubang ini gampang jadi tidak perlu menggunakan alat misalnya ini diameternya juga 20 kemudian plusnya berapa 0,1 minusnya 0 maka ketika lubang dan poros ini disatukan diasembeli maka kedua-duanya pasti ada kelonggaran memasukkannya juga gampang misalnya tidak butuh keakuratan ya nanti disini dibaut lagi atau macam-macam gitu intinya bagaimana supaya lubang dan poros ini gampang dimasukkan nah ini penting ini penting ya ini penting suatu saat nanti kalau saudara menjumpai soal seperti itu ya harus diberikan toleransi khusus seperti ini gitu ya jadi supaya poros dan lubang bisa masuk dengan gampang diberi toleransi khusus nah kalau ini tidak bisa maka kalau misalnya saya menggunakan ini misalnya medium saja ini 20 berarti masuk range yang ini saya pakai medium misalnya ini plus minus 0,2 ini plus minus 0,2 juga kalau ini terjadi di minus kalau ini terjadi plus maka akan susah untuk memasukkan poros betul ya kalau ini terjadi plus 20,2 ini 20,2 ini berarti 19,8 sesak susah untuk memasukkan nah itu itu jadi pentingnya pengetahuan tentang toleransi khusus dan toleransi umum kembali ke sini 100 berarti masuk range ini kalau saya menggunakan medium maka plus minus 0,3 100 ini akan menjadi 100 plus minus 0,3 yang artinya bagaimana maksimum deviation nya berapa 100,3 ya betul minimum deviation nya 90 99,7 toleransi nya berarti berapa 0,6 ya ini toleransi nya gitu ya gampang ya untuk toleransi ini toleransi dari ini berarti 0,6 berarti artinya artinya ini kalau saya operator kalau saya membubut panjang ini sepanjang 100,3 berarti kan kita di maksimum ya itu masih boleh masih tidak dibuang masih go gitu ya masih dipakai begitu pula kalau misalnya tidak sepanjang 100 mili tetapi panjangnya 99,7 berarti komponen ini juga panjang ini ya lulus ya artinya ya bisa dipakai gitu ya ya kalau melebihi ini 100,4 saja berarti tidak termasuk di dalam toleransi yang diizinkan artinya komponen ini harus tidak digunakan atau disorter atau dibuang kalau nanti kasusnya saudara sebagai mahasiswa maka nilainya pasti sangat rendah karena keluar dari toleransi yang ditentukan oke yang kedua contoh yang kedua saya tidak akan contohkan semua hanya dua ini saja 28 masuk range yang ini berarti kalau saya pakai medium karena tadi saya bilang sama-sama medium ya kalau misalnya satu gambar atau bahkan satu bidang gambar itu ada beberapa gambar sama-sama saya menggunakan toleransi umumnya satu jenis kalau medium ya medium fine ya fine saja maka tabelnya saya munculkan yang medium saja seperti yang disoal was ingat ya ada tabel gini nah berarti masuk sini nilainya 0,2 berarti kalau yang 28 nanti toleransi yang terjadi adalah 28 plus minus 0,2 untuk maksudnya ini maksimum deviation-nya berarti 28,2 milimeter minimum deviation-nya berapa ini 27 ya 7,8 jadi toleransinya berapa tinggal dikurangi 0,4 toleransi yang terjadi adalah 0,4 oke kira-kira seperti itu untuk pengetahuan toleransi khusus toleransi umum dan pemakaiannya ini nanti kalau ada sudut juga ada toleransinya kalau degree berarti nanti simbolnya seperti ini ini berarti degree gitu ya kemudian nanti ini ini adalah minute atau minute kalau ini berarti second atau detik berarti ini membacanya toleransinya 0 derajat 15 menit kan gitu ya jadi kalau misalnya sudutnya ini 120 sampai 400 derajat kita ngambil middle misalnya maka lebihnya itu boleh plus minus 10 menit saja ya tidak sampai 1 derajat jadi 10 menit gitu oke untuk external radius untuk chamber ya chamber atau pegesan gitu ya kalau lupa chamber ini ya seperti ini nilainya nanti bisa dipakai untuk middle ini termasuk ini juga ada di soal was yang mengambar teknik dulu ini untuk toleransi kelas ini steadfast kelurusan ya flatness kedataran kedataran ini kerataan atau kelurusan kerataan kerataan ini berarti ketegak lurusan ketegak lurusan kalau strictness itu simbolnya gini kalau flatness itu agak lupa saya nanti di toleransi geometri ya kalau lurus sangat jelas gini kemudian untuk simetri simetri nanti simbolnya akan gini simetri ini juga ada toleransi umumnya run out yang dulu di soal was simbolnya gini toleransi run out kalau total run out ini nanti ada dua panah gini total run out nah gitu ini toleransinya nilainya ini toleransi umum yang ditentukan sehingga kedepan saudara juga harus menggunakan ini ketika praktek terapkan itu oke kita masuk ke fitz sekarang ya jadi ilustrasi ini diagram ilustrasi basic size deviation and tolerance dari gambar ini ya ini juga ada di TAKESI di Colin Simon di Narayana di buku-buku yang lain juga pasti ada ada yang modelnya vertikal ada yang horizontal gitu ya saya ambil contoh yang horizontal nah yang perlu saudara pahami disini adalah basic size si zero line ini kemudian upper deviation dan low deviation jadi kalau toleransi kan gampang toleransi kan tadi minimum diameter dan maksimum diameter nah ini minimum diameter dan maksimum diameter ini adalah toleransi kan gitu ini tadi sudah kita bahas nah ketika kita bicara lower deviation dan upper deviation dari poros ini dan lubang ini maka saya akan menyederhanakannya menjadi seperti ini misalnya shaft dulu shaft seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ini zero line maka ini 0 ini positif ini negatif misalnya ini shaft gitu ya ingat shaft shaft itu bisa terjadi positif bisa terjadi negatif ini contoh yang shaft negatif dulu ya shaft posisinya ada negatif di bawahnya ini zero line ini di bawahnya saya hanya menggambarkan ini saja ya potongan kecil dari ini potongan kecil dari maksimum dan minimum limit dari diameter shaft di sini saya gambarkan di sini saya gambar kotak kecil di sini oke nah di sini saya ganti warna ya di sini zero line dengan batas terdekatnya zero line ini dengan batas terdekatnya ini disebut dengan upper deviation ini dengan disebut dengan upper deviation atau disebut dengan singkatannya adalah E S ini ya upper deviation kemudian jarak terjauhnya ini adalah lower lower deviation atau EI gitu ya nah kalau lubang sekarang nah ini kondisi shaftnya adalah kondisi negatif sekarang hole saya teruskan di sini aja hole ini ya hole kondisi positif kalau digambar ini ini saya diseranakan jadi seperti ini ini positif ini negatif ini zero line ini saya gambar yang kecil ini ya saya potong saya letakkan di sini oke saya ganti warna dulu jarak terdekat dengan zero line ini disebut apa nah ini bisa dilihat di sini jarak terdekat ini zero line nya jarak terdekatnya ini adalah lower deviation nah ini adalah lower deviation atau disebut dengan E E E chart inferior nanti di slide setelahnya ya kemudian kalau jarak terjauhnya dengan zero line ini berarti upper deviation atau disebut dengan ES menggunakan capital letter kalau di sini tidak capital letter jadi kalau shaft itu bukan capital ya nanti nanti kan ada huruf-huruf ya mulai dari A sampai ZC jadi kalau capital letter itu berarti untuk lubang atau hole kalau capital letter berarti untuk poros nah gini nah apakah memungkinkan untuk lubang ini jadi negatif bisa jadi ya bisa jadi kalau hole positif ini yang perlu diberhatikan hole positif ini nanti akan terjadi clearance atau interference kalau hole-nya positif kalau hole-nya semakin besar berarti semakin clearance ya semakin longgar atau semakin longgar berarti nanti yang terjadi di sini adalah longgar longgar pada hole itu nanti toleransinya penulisannya akan plus-plus gitu ya plus-plus ini nominal nominal dimensionnya itu berapa ini nanti akan plus-plus kalau dia untuk lubang plus-plusnya itu nanti akan longgar gitu nah kalau di sini shaft shaft ini ini nanti kalau semakin negatif berarti shaft itu semakin kecil ya berarti semakin apa semakin longgar juga ini experience clearance clearance atau longgar juga jadi kalau poros semakin kecil semakin longgar nah ketika kondisi poros ini kan juga bisa positif ya misalnya shaft mana ini pointer saya oh ini shaft ketika kondisi positif posisinya ada di atas ini ini zero line zero line ini 0 ini positif ini negatif poros kan juga bisa membesar artinya kalau kita mau interference maka posisi poros di sini di atas ini di atas ini saya ganti warnanya jadi merah lagi nah di sini ini berarti apa ES atau EI 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 yang tidak capital letter ya nah gini berarti yang atas ini ES ini kalau positif kalau positif maka yang terjadi adalah jadi porosnya lubang tetap poros tapi semakin membesar berarti kan interference ya porosnya semakin besar ini nanti akan terjadi interference fit jadi akan sesak sesak lubang juga bisa terjadi lubang sama kalau lubang semakin negatif ya lubang semakin negatif semakin sesak jadi posisinya di sini untuk penyeberanaannya yang digambarkan tetap yang ini sebenarnya di sini berarti apa ES ya ES yang di sini adalah EI ini positif ini positif ini negatif ini zero line ini hole negatif kalau hole negatif berarti tadi juga interference oke oke sampai di sini sudah ada gambaran ya tentang bagaimana saya nanti dalam menggambarkan atau penyimbolan untuk kondisi toleransinya untuk lubang dan poros termasuk juga pengetahuan-pengetahuan lower deviation upper deviation tolerance maksimum minimum diameter zero line dan seterusnya oke saya lanjutkan ini pengertian yang sudah saya tuliskan dan silahkan dibaca sendiri ini dibaca sendiri baca sendiri allowance itu berarti keunggaran kalau allowance itu antara lubang dan porosnya dijumlahkan itu namanya allowance atau kalau misalnya ada lingkaran ada lingkaran poros diameter poros ada lingkaran diameter lubang maka jarak sisi kiri dan sisi kanan kalau lubang kan kanan-kiri itu berapa itu namanya allowance basic size berarti ukuran dasar nanti dibaca sendiri kalau design size berarti sudah dikurangkan dengan toleransinya allowance itu berarti untuk pasangan poros dan lubang itu allowance itu sudah dikurangkan maka ini disebut dengan design size kemudian actual size berarti setelah di manufakturing aktual nilainya itu berapa atau actual dimension sama saja jadi katakanlah basic size atau yang kita design itu 28 mm diameternya ternyata setelah dibubut diameternya itu 28,1 lah itu adalah actual size-nya 28,1 nah ini macam-macam sesuaian sebelum masuk ke sini silahkan ada pertanyaan mungkin silahkan silahkan kalau ada pertanyaan ada saya mau tanya Pak ya yang tadi di tab ada fairy course itu buat apa Pak oh ya dari kurtabel tonansi umum ya ya ini Pak berarti sangat kasar kita memakai ini ketika benar ya komponen itu terassembly ya tapi assembly dari dimensi dari assembly itu itu tidak mempengaruhi fungsinya berarti kita menggunakan fairy course contoh sederhananya gini saya punya apa ya ini misalnya mouse ini mouse saya ini mungkin antara dimensi ini ya yang ini kan terpasang dengan ini ini kan tidak bisa menggunakan fairy course gitu ya tetapi kalau casing luarnya kita menggunakan fairy course jadi tidak banyak casing yang tersortir gitu ya jadi kalau fairy course itu biasanya yang sisi terluar gitu casing bodi luar gitu pokoknya kalau toleransinya itu kasar pun ya sangat kasar sangat besar nilai toleransinya itu tidak akan mempengaruhi fungsinya tidak apa-apa misalnya covernya mesin bubut covernya miling ya bodinya itu yang corcoran bawah itu ya itu selisih bahkan ini berapa mili ini 8 mili pun tidak apa-apa bayangkan misalnya panjang mesin bubut itu harus 2200 milimeter artinya harus 2,2 meter ya persis itu kalau kita buat medium cuma 2 mili wah itu itu sangat susah mendapatkan itu ya pengerjaannya kan juga akan lama makan waktu lama apalagi assembly ya terdiri dari beberapa komponen maka dibuatlah very coarse ini jadi sampai 8 mili pun hampir 1 cm itu tidak apa-apa itu ya ada lagi Pak izin bertanya saya Pak mengenai toleransi yang sudut itu Pak saya gak bisa membayangin kalau toleransinya maksudnya dia berhubungan sama menit gitu Pak jadi nanti gambarnya itu bagaimana Pak kalau gambarnya ya kalau pakai software kan bisa sampai 0,00 sekian gitu ya sangat presisi sekali tapi kalau manual kalau menit sih ada ya kayaknya coba aja cari apa ya bevel ya busur busur derajat ketelitian menit gitu misalnya ya ya mungkin ada lah ini kayak gini nah ini ada skala sampai menit ya ada skala non-news ada skala utama gitu ya jadi kalau misalnya tonansinya ini sampai ini menit ya menit bahkan sampai detik pun bisa ini bisa nanti di metrologi minta ajar yang ajar minta diajari siapa yang ajar nanti itu Toyo itu biasanya produknya kita punya kayaknya di lab ya lab metrologi jadi bisa bisa menit detik pun bisa bahkan ini ada yang manual ini juga ada ini ada ini nanti kelebihannya itu berapa menitnya itu disini pakai skala non-news oke mau dibacakan misalnya contoh boleh kok boleh ini misalnya ini sudutnya berapa ini misalnya skala utama 10 derajat ya 10 derajat lebih 2 menit betul 10 derajat lebih 2 menit nah nanti disini ini dilihat yang segaris dicari dilebihkan lagi ini detiknya nanti berapa detik misalnya yang seluruh sini adalah ini 60 nya berarti ini nanti membacanya 10 derajat 2 menit 60 detik intinya yang segaris yang disini itu yang mana gitu ya jadi ini nanti bisa dilebihkan kalau memang ini pas gitu ya ini pas berarti ya 10 derajat 2 menit ini jadi lurus 0 nya jadi kalau punjul atau lebih kesini ya tidak sampai ketiga jadi 10 derajat 2 menit tapi lebih dikit nah lebihnya dikit ini kita lihat skala nonius yang dibawahnya ini yang segaris yang mana ya kita harus segariskan kalau 30 itu segaris dengan garis apapun yang di skala utama ya itu maka lebihnya ya itu gitu itu kira-kira nanti lebih detailnya biasanya Pak Reddy itu yang ngajar metrologi ya bisa minta ajar Pak Reddy oke itu sangat memungkinkan silahkan kalau ada pertanyaan lagi untuk ukur seperseribu pun juga memungkinkan ya menggunakan mikrometer skrup kalau ada yang belum tahu mungkin yang dari SMK tahu ada mikrometer skrup atau apa ya ya mikrometer ya nah ini ini bisa sampai mikron gitu ya nanti sekali lagi minta ajar di metrologi kalau ini oke sangat memungkinkan ya berarti oke lanjut ya atau mungkin ada pertanyaan lain gak ada oke sekarang suayan ada namanya clearance fit atau suayan longgar otomatis kalau longgar poros pasti diameternya lebih kecil daripada diameter lubangnya berarti kalau longgar posisi ini ya minimum clearance minimum clearance berat pada posisi apa ini kalau ini hole nya ini hole ini shaft shaft berarti di pada pada posisi apa ei ya hole nya ada di posisi ei sedangkan nilai ei nya berapa gitu ya sedangkan shaft nya ada di posisi atas ya ini ini zero line nya di atas ini ini ganti vertikal ini ini berarti ada di posisi es sebaliknya maximum clearance ini tercapai apabila hole ada di posisi es disini kemudian shaft nya ada di posisi ei ini nanti akan terjadi maximum clearance jadi misalnya kalau saya tuliskan saya gak tahu ini gak apa nilainya soalnya nanti aja sambil contohkan jadi kembali ke sini intinya itu kemudian untuk transition fit atau sesuaian pas itu saling menutupi ya saling menutupi jadi mana ini mau saya jadi sebetulnya bisa dikatakan juga sudah mengarah ke ini ya ke interference fit kalau transition fit itu ada juga sebagian yang ke clearance fit jadi namanya transition itu kalau misalnya ini benar-benar nol ada yang kesini sedikit ada yang kesini sedikit tetapi kalau menurut salah satu referensi itu lebih ini 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 transition ya ini interference ini clearance nah transition itu ada yang bilang lebih ke arah interference ini gak ada yang ke clearance gitu kalau berdasarkan pengertian ini berarti bilang ada juga yang bilang ada yang kesana dikit nilainya gitu jadi beberapa sumber itu kita harus pahami itu ya kita mau pakai yang mana ya kita tentukan salah satu saja dan gunakan itu terus ya kalau saran saya sih ya Simon atau Narayana itu juga boleh Takeshi juga boleh atau yang lainnya juga boleh itu posisi transition kemudian kalau interference sudah jelas maka poros sudah pasti diameternya lebih besar daripada lubangnya itu nanti akan terjadi kesesakan ketika terjadi kesesakan seperti ini maka tidak bisa menggunakan manual tetapi menggunakan alat untuk assembly-nya ini menggunakan alat menggunakan alat alatnya bisa apa saja misalnya menggunakan hidrolik hidrolik itu juga bisa kemudian nantinya menggunakan pemanasan dipanaskan dipanaskan jadi ini dipanaskan lubangnya sehingga memuai kalau memuai kan membesar lubangnya kemudian ini dimasukkan coba di internet browsing bagaimana cara memasangkan connecting rod itu dengan pin coba nanti pasti itu dipanaskan berarti dia sesak sehingga tidak perlu dielas kalau sudah sesak jadi kalau misalnya ini berputar lubangnya ini juga pasti ikut berputar karena saking sesak nya dan kalau melepaskannya pun juga dengan alat itu interferen switch nah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus paham apa namanya whole base dan soft base ini soft base ini whole base jadi whole base saya tulis lagi disini ini disimbolkan atau daerah toransinya ada di capital letter H jadi kalau whole base whole base saya tuliskan ke sini ini daerah toransinya ada di H H ini nilainya ada macam-macam ya ada H6 H7 H8 H9 H10 dan seterusnya pokoknya ini H ini namanya whole base menggunakan capital letter kalau sudah kita menggunakan whole base maka yang berubah ya adalah porosnya diameternya jadi lubangnya ini tidak boleh berubah jadi kalau misalnya saya punya lubang ini lubang ini 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 hole ini hole tapi di capture setengah bisa membayangkan dan ini porosnya different shape ini ya difference ketika poros ini melebihi hole-nya disini pasti sudah termasuk interference orange nanti kalau transition kalau kelihatan dari ini kan sudah penetrasi sebenarnya tetapi sangat kecil sekali nilainya nah kemudian kalau clearance berarti otomatis diameter porosnya lebih kecil daripada diameter lubangnya jadi yang boleh berubah itu adalah porosnya safe-nya jadi hole-nya tetap dan apabila disimpulkan dari suaian hole dan suaian safe itu paling banyak di luar sana di industri itu menggunakan hole-bease kenapa? karena lebih gampang mengubah diameter poros daripada mengubah diameter lubang diameter lubang itu kan sangat susah sekali ya untuk manufacturing-nya tapi kalau poros kan gampang makanya pasangan-pasangan yang direkomendasikan itu rata-rata hole-bease gitu ya maka nanti safe-nya yang berubah-rubah contoh gini ini contoh kalau misalnya 50 saya punya panjang atau diameter boleh ya jadi untuk ini safe sama hole ini hanya contoh saja sebetulnya pengaplikasinya bisa misalnya profil-profil tertentu yang lainnya tidak harus lubang dan poros kalau diameter atau lubang atau poros pasti disini ada simbol diameternya kalau seperti ini berarti tidak ada simbol diameter itu ada di slide saya setelah ini nah misalnya 50 H7 G6 penulisannya boleh seperti ini nanti boleh juga 50 H7 G6 ini boleh ini boleh juga kemudian 50 H7 G6 ini juga boleh macam-macam nanti penulisannya boleh seperti apapun ya nanti ada contoh-contohnya nah maka kalau kita sudah menentukan ini H7 maka yang boleh berubah ini adalah si G6 ini inilah yang dirubah-rubah nanti ini tetap jadi maksud dari 50 H7 G6 ini maka misalnya ini ada lubang gitu ya ada lubang ini saya agak detail dikit supaya bisa membayangkan bagi yang belum bisa ini ada porosnya sana masuk ke sana ini ini poros masuk ke sana thread nah lubang ini harus ini berarti disini nulisnya nanti juga sama ya ini 50 50 H7 misalnya ini G6 disini nulisnya juga sama kalau disitu nulisnya gini disini nulisnya juga gitu ini 50 H7 G6 kan gini ya ini sama disini nulis seperti ini disini juga nulisnya seperti ini sama kalau menggunakan yang model seperti ini ini juga keduanya menuliskannya sama dan dimungkinkan sekali kedua komponen ini dalam peletakan di dalam drawingnya itu terpisah tidak jadi satu atau mungkin misalnya hole-nya ada disini porosnya ada di paling bawah gitu ya atau disana pokoknya enggak berdampingan seperti ini tetapi intinya ada full assembly yang mana disitu ada kode-kode nomornya kita tahu bahwa poros itu akan berpasangan dengan lubang itu maka penulisan kodenya kode sesuaian akan sama seperti ini nah artinya adalah lubang ini ini selalu 50 H7 ini kalau hole-based berarti ini selalu ini selalu 50 H7 gini gitu ya yang ini nanti tergantung ini nanti bisa dirubah-rubah sesuai dengan requirement-nya gitu ya misalnya mau pakai G7 G6 G8 G9 gitu intinya di lapangan sana banyak yang menggunakan hole-based ini jadi hole-nya ini selalu tetap ininya yang menyesuaikan gitu ya misalnya mau sangat sesak sekali maka yang ini diganti dengan setelahnya N ke atas itu nanti akan sesak ya N sampai ZC nanti akan terjadi tonansi sesak gitu ya kira-kira ini untuk hole-based kalau shaft-based berarti sama ya sama shaft-nya yang tidak boleh dirubah tetapi lubangnya yang dirubah-rubah ini shaft-base berarti ini lubangnya yang dirubah-rubah ini shaft-nya adalah tetap nilainya jadi kalau disini sama kayak tadi pengertiannya variance, transition, interference oke kalau misalnya saya berikan contoh katakanlah diameter ini 50 H berarti not capital letter H berapa ya misalnya H7 G6 misalnya berarti oh sorry kalau ini sudah gini aja ya 50 H7 ini berarti oh gini 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 salah-salah gini misalnya 50 diameter 50 hole-nya dulu ya jadi nulisnya itu hole-nya dulu misalnya G10 H nya H7 maka ini pengertiannya adalah ini untuk sesuaian lubangnya yang berpasangan dengan poros ini ini untuk shaft ini untuk hole-nya gitu ya ini untuk nominalnya nominal diameter jadi ininya tetap ininya yang berubah-ubah ya ini berubah-ubah nah apakah selamanya kita harus menggunakan kedua rekomendasi sesuaian ini gitu ya tidak jadi kita bisa menggunakan hole-base boleh saja menggunakan shaft base boleh tidak menggunakan hole-base dan shaft base jadi hanya menggunakan fit yang lainnya ini boleh contohnya ya berarti jangan menggunakan yang H gunakan yang lain gitu ya nanti kalau hole-base dan shaft base itu nanti daerah toransinya ada di zero line jadi ini gunakan yang lain capital letter atau huruf huruf letter-letter yang lain itu boleh-boleh saja pakai ini boleh pakai ini boleh pakai ini boleh tergantung nanti designer dan requirement termennya ini ada penjelasan ulang terkait hole-base dan shaft-base saya ulang kembali sedikit berdasarkan gambar ini terlihat ini ukuran dasar atau ini juga tadi saya sebutnya sebagai zero line gitu ya disini sistem satuan lubang atau hole-base ketika hole-base maka lubang ini kan posisi apa namanya EI ya EI-nya itu selalu 0 nempel disini nempel di zero line zero line kan nilainya disini adalah 0 kenapa EI-nya 0 karena selalu nempel di zero line simpangannya simpangan EI-nya ya jadi kalau saya tuliskan jadi misalnya diameter 50 H7 sama dengan diameter 50 ini kan nanti ada nilainya ada nilainya berapa misalnya plus plus gitu nanti ini kita lihat plus-plusnya itu bagaimana bisa jadi ini minus-minus juga yang kita lihat tabelnya saya tidak hafal tapi intinya begini kalau misalnya ini EI-nya sama dengan 0 maka disini nanti akan 0,00 nah ini H7 itu nilainya berapa lihat tabel ya ini berapa lihat tabel ini lihat tabel tabel apa international tolerance atau IT itu lihat disitu atau fundamental deviation ya istilahnya itu sama saja tabel fundamental deviation kalau di Narayanan tabel 15.1 nah ini ini berapa nilainya nah kemudian kalau misalnya whole base ini bawahnya pasti 0 ini EI-nya ini capital letter ya EI ini ES-nya ini pasti ada simpangannya berapa nah kemudian kalau poros itu bagian apanya ini yang 0 bagian ES-nya ya ES-nya jadi kalau misalnya poros saya tuliskan disini ya misalnya diameter 50 saya samakan misalnya H7 berarti ini kan untuk poros berarti diameter 50 ini posisinya ada di negatif-negatif gitu ya ES-nya selalu 0 berarti disini 0 koma 0 0 disini berarti ada nilainya yang mana nilainya ini lihat tabel tabel fundamental tolerance gitu nah begitu ya jadi maksud dari full base sama sub base itu seperti ini jadi gampang ya yang satunya pasti 0 yang satunya ada nilainya berapa gitu jadi kalau misalnya apa namanya kita terjemahkan arti dari diameter 50 ini maka 50 ini sebenarnya harus mengecil karena minus-minus ya simpangannya berarti tidak boleh pas malahan kalau pas malah salah kan gitu gitu ya kita masih ada waktu ya bagaimana lanjut lanjut Pak lanjut Pak lanjut Pak kita sampai sini saya sering mencontohkan dalam video-video saya sebelumnya juga menggunakan grafik ini ya karena saya pikir cukup gampang untuk mengilustrasikan bagaimana posisi toleransi untuk sesuaian itu nah di sisi sebelah kiri ini adalah whole base yang di sini adalah soft base nah kalau grafik sederhananya itu untuk mengingat itu seperti ini ya kalau whole base whole base itu saya saya keluar dari sini dulu ya saya ada yang ini enggak kalau enggak oke saya sederhanakan grafik yang tadi jadi mengingat-ingatnya itu supaya gampang ini whole whole base misalnya whole base itu grafiknya gini ini positif ini negatif ini 0 ini 0 lubang itu kalau semakin positif semakin longgar atau semakin sesak semakin positif berarti semakin longgar ya berarti nanti posisi grafiknya itu gini nah nanti di sini ada pembagian zona di sini adalah clearance 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 fit di sini adalah transition di sini adalah interference nah gampang kan untuk membayangkannya itu seperti itu jadi tidak perlu mengingat-ingat grafiknya gitu ya halaman berapa itu enggak tetapi logikakan saja bahwa kalau lubang itu nanti semakin positif akan semakin longgar berarti nanti ada nilai-nilai di sini ada letter-letter di sini ya ada letter-letter yang mengikuti garis ini nah ketika sampai di sini nah ini ada sumber yang mengatakan di sini itu sampai sorry-sore nempel di sini ya sampai di sini sampai di sini nempel di sini itu H itu masuk di dalam clearance fit dari capital letter dari A B C D sampai H itu masuk di dalam clearance fit nanti yang transition fit ini mulai dari I apa ya J ya J I kan enggak ikut J JS K sampai dengan M ini masuk transition fit capital ya kalau lubang ini N sampai Z C itu masuk di dalam interference fit ini kalau whole base ini memudahkan untuk mengingat itu seperti itu nah kalau soft base sama grafiknya seperti ini kalau posisi clearance transition dan interference nya itu sama maka grafiknya yang berbeda kalau poros semakin positif itu semakin sesak atau semakin longgar sesak ya nah semakin sesak berarti nanti kalau tetap posisi clearance 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 fit ini disini kemudian transition fit disini interference fit disini maka grafiknya akan gini nanti nah kalau posisi ini tetap di posisi yang sama dengan ini maka disini nanti ada pembagian zona sama seperti itu ini ini tidak presisi ya tapi kira-kira gambarannya seperti itu maka nanti disini ada letter-letter gitu ya letter-letter sampai sini nanti ada yang nempel disini nah ini tidak presisi sekali ya kira-kira seperti itu ya grafiknya akan seperti ini jadi untuk memudahkan mengingat tuh ya seperti ini ingat-ingat grafiknya itu kalau lubang itu semakin longgar berarti semakin semakin longgar gitu semakin longgar berarti nanti grafiknya akan sini jadi nanti akan muncul grafik yang secara lengkap itu seperti ini grafiknya saya tandai juga disini jadi di referensi yang lain itu sampai sini sampai sini ini adalah clearance feed sampai disini sampai M ini saya bagi sampai M sana ini adalah transition feed yang disini berarti interference feed sama disini juga sampai H sana ini sampai M nanti coba cari sumber yang lain ya kira-kira sama atau enggak clearance feed transition feed interference feed ada yang memegang bukunya takisi 1 coba ditunjukkan H itu masuk clearance atau transition ya mungkin beda referensi beda ya nah untuk letter E L O G W ini tidak dipakai karena apa ini also evident that this letter symbol represent the degree of closeness of the tolerance zone jadi nilai ini derajat derajat kedekatan gitu ya derajat nilai derajat kedekatan dari toleransinya itu sangat kecil sekali terhadap zero line gitu atau basic size ini ini zero line gitu makanya tidak dipakai oke ya gitu kira-kira silakan kalau ada pertanyaan waktu kita sudah habis sepertinya nanti kita masuk ke contoh ini gimana sampai disini dulu ya silakan kalau ada pertanyaan ada tidak ada ya oke gimana kira-kira ada gambaran ya walaupun memang sudah saya berikan video ya mestinya gambarannya sangat tambah banyak referensi referensi untuk memahami materi sesuaian ini baik kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya sekali lagi selalu jaga kesehatan kalau minggu depan tidak ada agenda rapat maka saya akan webinar lagi gitu ya untuk melanjutkan materi ini terima kasih saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih pak silahkan boleh live meeting selamat pagi